Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kejunur-junur Mbak Wiro, anak-anak cucu, semuanya. Saya tidaklah sebagai pendukung kelompok manapun. Tidak mendukung kelompok kiri, kelompok kanan, bukan. Tapi Mbak Wiro ini adalah pendukung pada bidang kebenaran. Makanya bikin channel ini salah satunya adalah untuk menyuarakan kebenaran. Bapak Yakut, tolong jangan usik agama kami. Kalau Bapak Yakut terus mengusik agama kami, Seperti dalam video yang barusan, yang menudutkan Kus Yakut, bahkan sampai mengancam segala, itu ada dua faktor. Kemungkinan pertama, ini hanya mendengar dari orang lain, tidak menyaksikan atau melihat video sendiri. Karena apa? Karena dalam bidang Tukus Yakut itu tidak menyinggung sama sekali tentang ajan itu enggak. Hanya pengaturan polumen. Mengandungkan dengan orang lain. Jadi polumen di Natwa itu diatur. Itu saja fungsinya. Enggak mengandungkan ajan dengan suara-suara dengan anjing dan segala macam itu enggak. Makanya bagi yang normal, yang tidak atau belum terkontaminasi pada hal-hal politis, bukalah hati kalian. Karena hati itu tidak pernah mau bohong. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Tapi harus mengerti dan memahami, melihat dengan sendirinya. Jangan lupa kasih sadar dari orang lain, mudah emosi. Sekali lagi, bidang Tukus Yakut itu sama sekali tidak menyembung soal ajan. Hanya pengaturan polumen. Ya, begitu ya. Kalau asal enggak ada yang mengancam, dan lain sebagainya. Faktor ya, kemungkinan pertama memang tidak paham, tidak ambil sendirinya. Yang kedua memang punya motif. politis begitu ya. Susah kalau tadi orang-orang politis itu. Seperti halnya, video berikut ini tentang demontrol Tukus Yakut. Ratusan masa menuntut Menteri Agama mundur dari jabatannya. Karena dianggap membuat gaduh setelah pernyataannya terkait pengarah suara ajan. Yakut! 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 Takmin! Allah! 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 Orang-orang yang berdemontrasi, yang menginginkan Tukus Yakut dicopot atau mundur, itu jelas-jelas perpulatan daripada orang-orang Katrun. Memang orang-orang Katrun itu sukanya senang bikin permasalahan. Dia menunggu kesempatan agar lawan politik yang terkeleset. Nah, dia akan berbuat sesuatu untuk mencapai tujuannya. Jadi, bukan kebenaran dari kebenaran kebenaran, Tapi, Bukti Cepunnya politis. Nah, bagi Anda semuanya, para pekisah, anak-anak cucu, tidak perlu diikuti dengan yang terbegian itu. Karena, kalau sudah politis, itu sudah jelas karena mereka punya misi sendiri. Nah, bagi kita yang ingin menyuarakan kebenaran, maka, kalau ada sesuatu orang yang menyampaikan, itu jangan dilihat dari siapa yang menyampaikan. Kalau dilihat orangnya, bisa saja, contoh, walaupun isi yang disampaikan itu tidak benar, salah, tapi kalau Anda suka sama orangnya, tetap, Anda mengikuti orang tersebut. Contoh, dulu ada seorang ulama yang kata-katanya kasar, ya, omongannya tidak benar, tapi pendukungnya banyak, karena mereka mengidolakan ulama tersebut, bahkan ulama kalau ngomongnya rontek, nah, itu seperti contoh dulu, ya. Jadi, jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Kalau melihat siapa yang menyampaikan, perkataan tidak benar, yang disampaikan pun Anda tetap ikuti. Tapi, kalau perkataan benar, Anda tetap tidak mengikuti karena apa? Anda tidak suka sama orangnya. Makanya, sebagai pihak yang ingin selval kebenaran, lihatlah apa yang disampaikan isinya, bukan yang menyampaikan. Walaupun yang menyampaikan orangnya jelek, tua omong, seperti Wahwiro ini, ya, kalau benar itu benar, ya harus Anda ikuti. jadi yang penting adalah isinya, isi yang disampaikan. Jadi, Mbak Wiro ini tidak mendukung kelompok manapun, ya, mendukungnya untuk dalam hal bidang kebenaran. Astagfirullah, Gus Nur kumandangkan azan dicampur gonggongan anjing. Netizen mengatakan, semoga ada malaikat lewat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hukuk, hukuk. Kali gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hukuk, hukuk, hukuk. Seperti halnya Gus Nur. Mbak Wiro, tidak akan percaya kalau Gus Nur itu tidak mengeti, tidak patuh, tidak mungkin. Cuma guna motif bersendiri, Makanya berusaha menjatuhkan Gus Yakut Dengan menindir Memberikan contoh ada dengan kehubungan anjing Nah otomatis dihasil terkleset Nah kalau sekarang saat ini dilaporkan Dan masuk keaman Ya itu hasil dari perbuatannya Tidak mungkin sekelas gubernur Cuma gak mengerti Pedato dari Gus Yakut Itu hanya karena beda golongan Punya ambisi politis Yang niatnya memang udah niat gak benar Makanya orang-orang seperti itu Contoh-contoh daripada orang-orang kadrun Orang kadrun Senengah cuma bikin heboh Merongrong kewibawaan NKRI Saya Mbak Wiro mengajurkan kepada Saudara-saudara semuanya para pemirsa Teman-teman, seluruh-selur, anak-selur Cintailah NKRI Bilalah tentang kebenaran Jangan ikut-ikutan Jadi yang Anda harus ikuti ini adalah hati nurani Kalau memang benar ya katakan benar Sekali lagi dalam video konteks Gus Yakut ini Kalau Anda melihat secara jernih Melihat sendiri ya Mendengarkan videonya sendiri Tidak ada konteks Menjilikan Atau Istilahnya menyamakan Ajan dengan Bunggungan Itu gak ada sama sekali Itu hanya Untuk mengatur volume Dami Kenyamanan bersama Karena di negara kita ini kan Plural Apa plural ya Jadi Orangnya beranekanlah agam itu Jadi supaya saling menghargai Tidak menganggu Siat tetap berjaga Tapi tidak menganggu Kelompok lain Itu tujuan Gus Yakut Jangan digoreng-goreng Jangan dibuat permasalahan Memang kalau kadron itu Ibaratnya udah Menunggu Menunggu kesalahan Menunggu kesempatan Dia udah pekel-pekel Ingin rame-rame Demonstrasi Datang ke murah-rame-rame Itu kekuatan Mereka trusis Ya Yang ingin merongkong Kebewaan NKRI Jika lagi Bawiro tidak menunggu Pada kelompok manapun Tapi menunggu pada Kebenaran Saudara-saudara Semuanya Sayanglah Saudara kita NKRI Itu harga mati Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai martom Surat Selamat bdτα Terima kasih.